Proses pembuatan atap dari daun kumbia atau kalau biasanya di daerah pesisir boleh juga menggunakan daun nipah. Jadi bahan-bahan yang disediakan. Pertama daun kumbia, kemudian bambu yang sebaiknya tidak sama. Pertama untuk lantasan yang dibawah yang agak gendek. Kemudian yang kedua yang agak panjang sebentar dia penekan di atas. Kemudian ini ujung-ujung bambu dari belah sekedarnya atau biasanya parang. Fungsinya untuk? Fungsinya nanti sebentar dia dimasukkan. Cara melipat daun. Boleh juga umumnya cuma satu lipat begini. Cuma nantinya dia tidak kuat. Biasanya kalau digunakan di tempat-tempat pembuatan batu-batu dia tidak tahan lama. Makanya kita bikin dia dua lapis. Pertama ini lihat caranya. kemudian. Kemudian ini lipat. Masukkan. Masukkan. Setelah dimasukkan. Ini masukkan di sini. Nah. Kiranya tergantung. Mau kasih panjang, mau kasih pendek ya relatif. Oke. Ini kita lipat. Selanjutnya. Bambung lagi. Sama seperti tadi. Ini. Nah. Bila nanti kalau kita temui, kalau kita temui ada yang pendek. Seperti sesuai dengan ukuran boleh disambung. Seperti ini. ya. Lanjutin proses peningkatannya. Berarti proses baiknya boleh sampai 25 menit. Sekarang. Sekarang so. Atkan masa. selamat menikmati 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 ini disuruhkan lebih terus mau lebih-lebih kuat lagi enggak apa-apa ini gunanya bambu tadi supaya dibalik seperti ini supaya cara pada proses pemotongan air itu mudah seperti ini benar eh apa seperti itu tapi kalau dia dia politik